Halo guys, kali ini saya akan mereview sebuah cooling pad laptop bermarkt Nubuo NF36 Guardian. Ini adalah cooling pad laptop gaming yang tergolong murah dengan harga berkisar Rp 105.000an. Cooling pad ini super silent, yang berarti tidak berisik, memiliki 4 level elevation atau 4 level kemiringan, memiliki lampu LED berwarna biru, serta memiliki 2 kipas berkecepatan 1200 RPM yang berarti cukup cepat di kalangan laptop gaming. Berikut adalah ukuran dari produk ini. Cooling pad ini mampu menahan laptop dari ukuran 14 inch hingga 17,4 inch. Di belakang kardus produk ini, terdapat fitur-fitur dan spesifikasi yang lengkap. Beratnya 685 gram, yang dapat dibilang cukup ringan, bisa dibawa-bawa kemanapun. Tingkat kebisingan kipas pada cooling pad ini, hanya berkisar 21,5 hingga 26,5 decibel. Ini adalah penampakan produknya. Seperti pada keterangan yang tertera di kardus, NF36 Guardian memiliki 2 kipas. Di bagian depannya terdapat 2 penyangga laptop, supaya laptop tidak terkelincir saat cooling pad dalam keadaan miring. Bagian belakangnya, terdapat tombol on-off dan juga 2 USB slot. Satu slot untuk kabel USB cooling pad yang akan disambungkan ke laptop. Dan satu lagi untuk device apapun seperti flash disk, mouse, keyboard eksternal, atau bahkan joystick controller. Ini adalah kabel USB sumber daya untuk menghubungkan cooling pad ke laptop Anda. Kabel ini berukuran 60 cm. Seperti pada keterangan, NF36 Guardian memiliki lampu LED biru yang akan menyala saat kipas dinyalakan. Ini adalah gambaran dari 4 level elevation kemiringannya. Sekarang, mari kita tes pengaruh cooling pad ini pada laptop saat bermain game. Saya akan bermain salah satu game favorit saya, yaitu Ghost Recon Wildlands. Pertama, saya akan memainkannya tanpa cooling pad, untuk melihat kinerja laptop ini pada game ini, serta melihat suhu laptop saya. Kedua, saya akan memainkannya dengan cooling pad NF36 Guardian, dan kita lihat apakah kinerja laptop ini meningkat, lalu melihat suhu laptop saya. Saya akan memainkan game ini dengan settingan medium, serta dalam keadaan baterai sedang di-charging. Lihatlah bagaimana laptop saya agak lag, karena suhu laptop yang panas. Dan inilah suhu laptop saya tanpa cooling pad. 81 derajat celcius untuk CPU, dan 89 derajat celcius untuk GPU. Sekarang, laptop saya lancar saat bermain game dengan cooling pad NF36 Guardian. Dan inilah suhu laptop saya sekarang. Penurunan suhu CPU cukup drastis. Namun suhu GPU hanya sedikit. Yang saya tidak senangi dari NF36 Guardian adalah, dia berguncang atas ke bawah ketika dalam keadaan kemiringan elevation tingkat pertama. Kalian bisa gunakan tingkat elevation kedua, agar bisa menahan laptop dengan kuat. Namun, tentu kurang nyaman. Jadi saya lebih sering tanpa elevation, atau dengan kata lain, dengan kemiringan datar. Oke, sekian review saya pada cooling pad Nubuo NF36 Guardian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.